Bismillahirrahmanirrahim Ini perbedaan antara gaya listrik dan gaya magnet Ini bisa kalian lihat bahwa gaya listrik bekerja pada searah dengan medan listrik Sedangkan gaya magnet bekerja tegak lurus medan magnet Bedanya ya, kalau ini sejajar, kalau ini tegak lurus Bekerja pada partikel bermuatan tanpa mempertulikan apakah bergerak atau tidak Ini muatannya apakah diam, statis, atau bergerak Sedangkan untuk gaya magnet bekerja pada partikel yang bermuatan jika partikel tersebut bergerak Jadi penting ini untuk difahami bahwa kalau muatan partikel tersebut atau partikel yang bermuatan tersebut bergerak Bekerja untuk memindahkan partikel Makanya ada yang antara beda potensial itu untuk menggunakan partikel Tidak bekerja untuk memindahkan partikel Karena partikelnya sendiri dengan muatan tersebutnya sudah bergerak Jadi tidak perlu lagi digunakan Nah, medan magnet ini konsep teorinya untuk magnet bumi Diperlukan untuk menjelaskan gaya antara dua benda yang tidak saling bersentuhan Ketika ada suatu benda, kemudian ada yang ditarik dan ada didorong tapi tidak bersentuhan Nah, disanalah terjadi munculnya medan magnet Nah, ini dia gaya magnet Tadi kita definisikan tegak lurus dari medan magnet yang dialami oleh partikel muatan yang bergerak Ini perumusannya adalah gaya magnet Itu sama dengan muatan Kalau yang bergerak Karena dia tegak lurus Ingat, secara matematika tegak lurus itu Perkalian cross-sectional atau perkalian vektor Kali B Kaedah tangan kanan ya V bisa jadi jempolnya Kecepatan geraknya adalah V Dan medannya adalah B B adalah kuat medan magnet Nah, ini perkalian produk Pokoknya jika cross ada yang ke arah atas ya Dua buah vektor Ini ada yang untuk yang positif Kemudian gaya magnetik pada muatan yang bernegatif Ini ke bawah ini, gambar ini bisa kalian perhatikan dengan seksama Nah, ini selanjutnya adalah konsep tentang efek hole Efek hole itu adalah peristiwa terbentuknya beda potensial antara dua sisi material Yang dialiri arus listrik ketika material tersebut Ditempatkan dalam medan magnet yang arahnya tegak lurus arah muatan Dan efek hole ini sebenarnya memunculkan potensial listrik ya Akibat dua Dua sisi material diharus ditaruh pada medan Medan listrik Elektron yang mengalir dalam bahan Membelok ke sisi bahan Jika bahan tersebut ditempatkan dalam medan magnet Ini medan magnetnya Ke bawah Kemudian arah gaya magnetnya dia tegak lurus Kesana kan Nah, sehingga akan muncul arah arus Arah arusnya dia ke arah sana Mungkin elektronnya ke sana ya Efek hole-nya Maka disini akan muncul beda potensial Sehingga ini akan mengalirkan arus Ya Arahnya tegak lurus muatan arus Disini Sesuai kaedah tangan kanan Nah, disini ini arah arus Arah arusnya ke arah sana Ketika muncul arus Maka akan terjadi beda potensial Nah, itu sebagai teganan hole Nah, timbulnya beda potensial Nih, hampir sama dengan ini ya Kapasitor ya V Efek dari Medan listriknya Dan selisihnya D Nah, kemudian ada namanya gaya Lorentz Jika selain medan magnet Kalau ada medan magnet Kemudian ada juga ditambah medan listrik Maka gaya total yang dialami partikel itu Disebut sebagai gaya Lorentz Gaya kulom Gaya magnet Nah, ini QE Ini kulit kulom Nah, ini gaya magnet Gaya Lorentz menyatakan Gaya total yang dialami oleh partikel bermuatan Ada partikel di bawah Pengaruh oleh medan elektromagnetik Contoh aplikasi gaya Lorentz adalah Untuk menentukan jenis muatan suatu partikel Apakah muatan tersebut bermuatan positif Atau bermuatan negatif Jika kita punya partikel Kemudian dimasukkan ke dalam medan Yang arahnya X ke dalam Maka muatan tersebut Dia akan membelok Jika tidak bermuatan Dia akan lurus saja Jika bermuatan negatif Dia akan berbelok ke arah sana Kanan Jika naik positif Dia akan berbelok ke arah Sesuai kaedah tangan kanan ya Dengan aliran arus listrik Nah, ini Aplikasi Gaya Lorentz juga Kita bisa menentukan Muatan Suatu muatan Yang melewati Medan magnet Biasanya untuk menentukan Masa dari muatan tersebut Atau besarnya muatan dari Apa namanya Medan tersebut Nah, ini kalau ada muatan Maka dia akan membentuk Ya, karena dia berbentuk Tegak lurus perkalian Antara medan magnet Ya, dan gaya magnetnya Maka dia akan membentuk lengkungan Nah, lengkungan ini nanti bisa dihitung R Sehingga Secara teorinya Gaya yang membuat benda melingkar Atau gaya sentripetal Itu sama juga Manifestasi dari gaya magnet Sehingga F sama dengan Ki VB Jika VB-nya Harus tegak lurus ya Dimana medan magnetnya Tegak lurus terhadap gerak Dari elektron Sehingga kita Tuliskan disini Gaya magnet Ini sama dengan Gaya sentripetal Sehingga kita bisa dapatkan Jari-jari Putarannya Atau biasanya kita dapat Kalau B-nya diketahui Muatannya diketahui Maka kita bisa mengetahui Kecepatan putarannya Jika R-nya diketahui R-nya kan bisa di lab ya Bisa di Secara eksperimen Dihitung aja Pake penggaris Senanet dapat Muatannya Ini konsep sederhana Dari Bentuk-bentuk Sinclotron Yang Untuk pembelokan Partikel Pempercepat partikel Ini konsep sederhananya Bagaimana Bahwa Gaya magnet Atau medan magnet Mempengaruhi gerak Dari Partikel Spektrometer Masa Ini juga salah satu Aplikasinya Untuk mengukur Masa Berdasarkan Lengkungan-lengkungan Dari pola yang dibetuk Oleh partikel Kemudian Pempercepat Pemilihan Kecepatan Jadi partikel itu Bisa dipilah Kecepatan-kecepatan Ini salah satu Aplikasinya Bisa kalian baca Ulang secara Mandiri Jika kalian Kesulitan Di Pause dahulu Dan kalian review Untuk cari Referensi yang lainnya Nah ini Gaya totalnya Tadi gaya totalnya Gaya Lorenz Yang bekerja Kemudian Gaya magnet Pada kawat Berarus Jadi Pada tahun 1820 Orang berpikir bahwa Listrik Sama Apa Magnet itu Tidak Adalah Hal yang terpisah Ternyata Itu Saling Mempengaruhi Dimana Dibuktikan Pertama kali oleh Fisikawan Berkebansaan Jerman Hans Christian Oster Pada tahun 1700 1800 Awal Menemukan Bahwa Jarum Kompas Itu Bergerak-gerak Jarumnya Ketika Didekati Oleh arus Listrik Sehingga Arus listrik Itu Mempengaruhi Memunculkan Gaya Magnet Kemudian Gaya magnet Pada kawat Berarus Jika Sebuah kawat Dengan panjangnya DL Yang arahnya Pengantar Adalah Muatan DQ Dengan Kecepatan V Maka Muatan Yang bergerak Adalah DL Per DT Kita Turunkan Seperti ini Kita Ketahui Arus Sama dengan DQ Per DT Sehingga Perubahan Muatan Sama dengan I DT Nah Kita Masukkan Ke Gaya Magnet Berdasarkan Seperti ini Sehingga Kita Dapatkan Bahwa Gaya Magnet Itu I Perkalian Cross Seksional Antara Panjang Penampang Kali Medan Magnet Di sini Dapat Kita Tuliskan DF Itu Sama Dengan Arus Yang Mengalir Pada Kawat Sepanjang Lintasannya Kali Cross Dari Medan Magnet Nah Gaya Magnet Pada Arus Kita Sudah Dapatkan Tadi Karena I Misalkan Konstan Sehingga Kita Keluarkan Kita Ditanyakan Adalah Gaya Total Gaya Total Berarti Integral Dari Perubahan Gaya Yang Terjadi Per Bagian 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 Nah Ini Kita Uraikan DL Ini Dalam Ara X Vektor I Kemudian DY Dalam Vektor J J Kemudian DZ Dalam Vektor K B Nya Juga Kita Uraikan Dalam Komponen X Y Z Untuk Perkalian Cross Seksional Kalian Sudah Ini Kan Untuk X Terhadap X Aturan Kaidah Tangan Kanan Kalian Udah Pelajari Sehingga Didapatkan Ini Seperti Ini Jika Kalian Lupa Buka Lagi Catatan Matrix Perkalian Vektor Seperti Ini Misalkan Suatu Potongan Penghantar Dialiri Arus Dalam Arah Sumbu X Positif Teretak Di Ruang Bermedan Muatan B B O Ini Dalam Arah I J Potongan Kawat Teretak Pada Sumbu X X0 Sampai X Sampai L Nah Ini Kita Ketahui DL Hanya Dalam Arah X Saja Sehingga Kita Kalikan DL Kali Cross B B IJ Sehingga Kita Dapat B0 Dalam Arah DX Dengan I K Karena I Cross I 0 I Cross J Jadi K Ingat Jangan Sampai Keliru Sehingga Gaya Yang Pada Potongan Kawat Ini Bisa Kita Lihat F F I I Kita Sudah Dapat Bil K B Medan Magnet Awal Kali Arus Listrik Kali Panjang L Dalam Arah K Nah Ini Seperti Ini Gambarannya Kalau Ada Punya Kawat Panjang L B Metegak Lurus Ini Gambarnya Karena Dua Dimensi F F Menuju Jempol Menuju Ke Kita Pembaca Kemudian Gaya Pada Kawat Berarus Bila Suatu Kumparan Yang Dialiri Arus Listrik Berada Dalam Medan Magnet Maka Kumparan Tersebut Dapat Mengalami Momen Gaya Ini Contoh Sederhana Untuk Generator Ini Konsepnya Jadi Kalau Misalkan Ini Kumparan Loop Kemudian Dia Apa Namanya Ada Gaya Maka Memunculkan Momen Sehingga Dia Bisa Berputar Disini Ada Medan B Nah Ini Yang Dicetuskan Pertama Kali Oleh Faraday Faraday Ini Bagaimana Menculkan Perubahan Medan Magnet Memunculkan Apa Arus List 3 Nah Ini Dalam Arah F1 F2 Jika Kalian Uraikan Perlahan Lahan Ini Dalam Arah Untuk F1 Ini Untuk F2 Ini Minus I Ini J Perkalian Maka I J Minus K Nah Perkalian Vektor Ini Harus Ingat Pasangan Membuat Membentuk Momen Gaya Nah Momen Gayanya Ini Akan Membuat Dia Berputar Ya Totalnya Dari T1 Torsi 2 Torsi 3 RV 1 Sehingga Disini Dia Akan Berputar Searah Minus X I AB Kalimedan Magnet Momen Magnet Nya Disini Momen Gaya Tersebut Dapat Dinyatakan Dengan Menggunakan Besaran Baru Yaitu Momen Magnet Mu Nah Ini Sehingga Momen Magnet Ini Mucurnya Alus Listrik Pada Jarak Titik AB Tegak Lurus Ini Adalah Vektor Normal Permukaan Kumparan Jadi Kumparan Itu Dia Tegak Lurus Terhadap Medan Magnet Yang Dilaluinya Sehingga T T Sama Dengan Momen Magnet Kali Cross Sektional Dari B Medan Magnet Nah Contoh Sebuah Elektron Ditembakkan Kedalam Medan Magnet B Satuannya Tesla Tentukan Gaya Yang Dialami Elektron Dengan Kecepatan Seperti Ini Dengan Muatannya Sebesar Ini Coba Kalian Latihan Soal Secara Mandiri Kemudian Kalian Cocokkan Dengan Pembahasan Yang Diberikan Oleh Video Ini Jadi Kalian Bisa Stop Dulu Nah Sehingga Ini B Kiv Gaya Magnet Sehingga Kalian Masukkan Saya Jangan Lupa Dalam Arah J J Perkalian J Cross I J Cross J Kalian Uraikan Hati-hati Ini Minus K Jadi Dalam Arah K Berarti F Dalam Arah K Oke Itu Saja Mudah-mudahan Membantu Kalian Memahami Konsep Sederhana Tentang Medan Magnet Terima Kasih